Tim buru sergap Satreskim Polres, kota Waringin Timur berhasil menangkap pencuri di sebuah toko retail berjaringan. Aksi penangkapan tersebut didasarkan atas rekaman video CCTV yang telah dijadikan petunjuk oleh pihak kepolisian. Petugas mampu melakukan identifikasi pelaku walaupun saat melakukan aksinya pelaku menggunakan masker. Diketahui, pelaku yang melakukan pencurian merupakan mantan karyawan dari toko retail tersebut. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku melakukan survei terlebih dahulu. Keesokan harinya, pelaku kembali datang ke toko dan berpura-pura ke toilet. Baru setelah itu pelaku membobol berangkas. Bahwasannya kenapa pelaku ini bisa langsung masuk, tahu di mana lokasinya berangkas, karena yang bersangkutan adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di situ. Berdasarkan alat bukti dan keterangan daripada saksi-saksi serta keterangan dari pelaku, bahwasannya uang Rp15 juta itu digunakan yang pertama untuk pembayaran pinjaman online. Kemudian yang lainnya digunakan untuk pembelian peralatan motor. Di mana saat ini pelaku kita kenakan pasal 362, tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Dalam aksi tersebut, pelaku berhasil membawa kabur uang senilai Rp15 juta. Berdasarkan pengakuannya, uang sebanyak itu digunakan pelaku untuk membayar utang pinjol dan membeli perlengkapan motornya. Kini pelaku telah diamankan dan akan dijerat pasal 362 KHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!